Kemudian pada ujungnya adalah periode ketika Pak Basuki kepingin melukiskan kebebasan diri dia. Tidak terikat apa-apa, akhirnya beliau melukis abstrak. Dan lukisan abstrak itu tidak banyak, tapi beberapa kali dipamerkan. Dan merupakan kejutan untuk publik juga. Ternyata Pak Basuki, apapun kualitasnya lukisan abstrak itu, ternyata tega juga meninggalkan seni realisnya menuju ke abstrak. Walaupun kemudian dia pindah lagi ke seni yang realis.